Intro Isak tangis tak henti mengalir dari kelopak mata buru Sidabariba Nenek dari 3 orang cucu ini bagai tak henti meratapi 12 orang anggota keluarganya yang ikut menjadi korban tenggelamnya kapal sinar bangun di perairan Danau Toba persisnya di perairan Tigaras Ditemui oleh Triberata TV di kediamannya di Dusun Simanindo, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara terlihat para tamu silih berganti menyambangi rumah duka untuk menyampaikan rasa bela sungkawa Sebanyak 12 orang anggota keluarganya yang terdiri dari suami, anak, adik ipar, dan keponakan diakini menjadi korban tenggelamnya kapal sinar bangun Peristiwa itu terjadi setelah suaminya bersama anggota keluarga lainnya akan pulang ke rumah mereka selepas acara adat peresmian Tugu atau Monumen di Simanindo Naas di tengah perjalanan, kapal yang mereka tumpangi mengalami musibah hingga akhirnya tenggelam Hingga kini korban yang masih dalam daftar pencarian sebanyak 185 orang Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Utara Riyadil Ahir Lubis mengatakan bahwa ditemukan lagi 3 orang korban selamat yang masih hidup Dengan demikian total korban yang ditemukan seluruhnya menjadi 24 orang termasuk yang meninggal 3 orang Namun Riyadil belum menyebutkan identitas 3 korban selamat yang berhasil ditemukan Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata Selamat menikmati Terima kasih.